Intro Dikutip Tribun Padang, akibat aksi jambret ruas jalan pinggir pantai Padang-Kota Padang Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini telah menyebabkan korban mengalami kerugian Rp21 juta Sedangkan terduga pelaku merupakan seorang laki-laki diamankan warga atas dugaan melakukan aksi jambret di tempat kejadian perkara atau TKP tersebut Sebelumnya seorang laki menggunakan motor menyasar perempuan berperhiasan gelang emas yang memboncengi motor bersama putrinya selasa 23 Februari 2021 Naas bagi laki-laki tersebut, dirinya terjatuh saat dikejar oleh korban serta dibantu warga lainnya Kasat Resking Poresta Padang, kompor Riko Fernanda saat dihubungi tribunpadang.com mengatakan hingga kini terduga pelaku sudah ditahan di Poresta Padang Pelaku melakukan pencurian berupa gelang emas korban di dekat Hotel Hang Tuah, katanya Dijelaskannya korban mengejar pelaku dengan sepeda motor karena diduga telah mengambil gelang emas korban Pelaku sempat terjatuh akibat menabrak mobil orang lain Selanjutnya pelaku berdiri lagi dan melarikan diri, kata dia Namun pelaku kembali menabrak mobil di depan Masjid Al-Hakim hingga yang bersangkutan pun diamankan masyarakat Yang menjelaskan, pihaknya masih melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti Karena barang bukti tersebut belumlah ditemukan hingga saat ini Sebelumnya, anak korban bernama Suci Ramadhani, 22 tahun mengatakan bahwa terduga pelaku mengambil gelang emas dari tangan ibunya, yaitu gelang 12 emas Tadi dari arah belakang ada orang pakai motor melambat, dia mau dekatin motornya dekat Uci Terus tiba-tiba kata mama, gelang mama udah diambil, kata mama kan abis dia ngambil gelang tuh Dicopotnya gini, kerasa mentangan Uci yang disini Ada berapa mas? 13? 13 emas 13 emas Tadi situ Terima kasih Terima kasih